Riri, Kumpulan Dongeng dan Cerita Anak Hiduplah seorang raja bernama Aji Saka. Ia mempunyai dua orang abdi yang setia, yaitu Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka bertiga melakukan perjalanan ke Tanah Jawa. Suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Di tengah perjalanan, kapal mereka singgah di sebuah pulau bernama Pulau Majeti. Di pulau itu, mereka beristirahat untuk menghilangkan rasa lelah. Mereka harus beristirahat dan mengumpulkan tenaga sebelum berlayar kembali. Silahkan, Tuan. Semua ini untuk Tuan. Hahaha, terima kasih. Kalian juga harus makan. Baik, Tuan. Sebelum melanjutkan perjalanan, Aji Saka berpesan pada Sembada. Sembada, aku ingin kau tinggal di pulau ini. Baiklah, Tuan. Hamba akan tinggal di pulau ini. Namun, untuk apa saya tinggal di sini? Aku ingin kau untuk menyimpan benda pusakaku. Ini benda yang sangat penting buatku. Jagalah keris pusakaku ini. Jangan pernah memberikan keris ini pada orang lain. Kecuali aku sendiri yang akan mengambilnya di sini. Baik, Tuan. Akan kuturuti semua amanahmu. Saya berjanji. Maka, Aji Saka pun melanjutkan perjalanan ke Pulau Jawa bersama dengan Dora. Sementara itu, Sembada tinggal di Pulau Majeti sendirian. Selalu akan ku jaga pusakamu ini, Tuan Aji Saka. Semoga engkau selalu diberi keselamatan selama perjalanan. Berhari-hari, mereka mengarungi lautan. Akhirnya, mereka pun tiba di Medang Kamulan, sebuah daerah di Tanah Jawa. Aji Saka yang murah senyum, gemar menolong, mendapat sambutan yang baik oleh warga sekitar. Selama di Medang Kamulan, ia tinggal di rumah Nyai Rondo Sangkeran, yang telah ia anggap sebagai ibu sendiri. Nyai Rondo pun sangat menyayanginya. Istirahat saja, Mbok, biar aku yang mengangkut kayu ini. Terima kasih, Nang. Aku bersyukur punya anak angka sepertimu. Suatu hari, Nyai Rondo nampak murung. Ada apa, Mbok? Kenapa selalu murung? Ah, tidak, Nang. Hanya saja terpikir olehku kekejaman Raja kita, Prabu Dewa Tajangkar. Tindakannya yang keji membuat takut warga di sini. Sudah banyak yang menjadi korbannya. Jangan khawatir, Mbok. Besok akan kutemui dia dan akan kuberi pelajaran. Tapi, Nang. Jangan meragukanku, Mbok. Aku cukup kuat dan sakti. Esoknya, Aji Saka pergi ke kerajaan Prabu Dewa Tajangkar. Eh, apa, Mamu? Ada apa kau datang ke sini? Kuminta, Prabu tidak lagi mengganggu warga di desa. Sebagai gantinya, akan kuserahkan diriku padamu. Hahaha, baru kali ini ku lihat ada manusia yang mau menyerahkan diri padaku. Hahaha, jangan senang dulu. Aku punya satu syarat, yaitu aku minta tanah sepanjang kain yang ku bawa, Serta yang mengukurnya harus Anda sendiri Itu saja? Baiklah, ku terima Prabu Dewata Cengkar lalu memulai membentangkan kain yang dibawa oleh Aji Saka Kain ini panjang sekali Seolah tak punya batas Tanpa ia sadari, selama mengukur Prabu Dewata Cengkar telah melangkah hingga tepian tebing Tepat ketika Prabu telah sampai di tepi tebing Aji Saka menghentakkan kainnya Hentakan kain Aji Saka begitu kuat Hingga Prabu Dewata Cengkar pun terpelanting Oh, bagaimana ini bisa terjadi? Dari tebing dan jatuh ke laut di bawahnya Hilangnya Prabu Dewata Cengkar membuat rakyat gembira Mereka semua sepakat untuk menjadikan Aji Saka sebagai raja mereka Raja di Medang Kamulan Suatu hari, Aji Saka teringat akan sembada Ia pun menyuruh Dora untuk menjemput Ajudan setianya itu Dora, jemputlah sembada Ajaklah dia kemari dan sampaikan pesanku untuk membawa serta pusakaku Baik Tuan, dia pasti sangat gembira Saya berangkat dulu Tuan Ya, pastikan kau pulang bersama sembada Dora pun segera berlayar ke Pulau Majeti untuk menjemput sembada Ia pun akhirnya sampai di Pulau Majeti Hah, siapakah itu gerangan? Kak Sembadah? Ohlah, Dora rupanya Kak Sembadah, aku kesini atas perintah Tuan Aji Saka Untuk menjemput Kak Sembadah dan juga keris pusaka milik Tuan Aji Saka Maaf Dora, aku harus menolak ajakanmu Tuan Aji Saka dulu bilang bahwa ia sendiri yang akan mengambil keris pusakanya Tapi Kak Sembadah, aku datang kesini atas perintah Tuan Aji Saka Aku juga diperintah Tuan Aji Saka untuk menjaga kerisnya hingga ia sendiri yang datang untuk mengambilnya Mereka berdua terus berdebat Mereka adalah abdi yang sangat setia dan patuh pada perintah rajanya Masing-masing mempunyai tugas yang harus dipatuhi Hingga akhirnya pertarungan dua pendekar itu pun tak terhindarkan Mereka berdua sama-sama kuat Hingga akhirnya mereka berdua gugur Sementara itu di Medang Kamulan Hmm, kenapa mereka lama sekali? Jangan-jangan terjadi sesuatu Karena kedua abdinya tak kunjung pulang Aji Saka sendiri yang menjemput mereka berdua ke Pulau Majeti Betapa terkejutnya Aji Saka Begitu mengetahui kedua ajudannya yang setia Ternyata telah tewas Sembada Ia menyesal karena ia telah menimbulkan pertengkaran Ia pun berdoa pada Tuhan Mohon ampun atas kesalahannya Dan meminta dosa kedua abdinya diampuni Maafkan aku, Sembada Aku memerintahmu untuk tetap menjaga pusaka Hingga aku sendiri yang mengambilnya Seharusnya aku tidak menyuruh Dora untuk menjemputmu Karena kau pasti tidak akan mau pergi hingga aku sendiri yang menjemputmu Kau begitu patuh dan setia Dora pun sama Ia tidak akan pulang tanpa dirimu Ia pun begitu patuh pada perintahku Demi mengenang kedua ajudannya itu Aji Saka pun membuat puisi Dengan dentajan-jana yang berbunyi Hono coroko Yang berarti ada utusan Dato sawolo Yang berarti saling bertarung Pada jayanyo Yang berarti sama kuatnya Mogobotongo Yang berarti berakhir dengan kematian Puisi itu ditulis dengan huruf yang aneh Hingga akhirnya Huruf itu dikenal sebagai Aksara Jawa Atau huruf Jawa Menurut cerita Inilah asal-usul Aksara Jawa Yang kita kenal sampai sekarang ini Pesan moral dari cerita ini adalah Seorang pemimpin harus selalu ingat Pada janji dan perintah yang pernah ia katakan Jika tidak Ia akan membuat rakyatnya menjadi korban Hai teman Apakah kamu tahu Berapakah jumlah batu Bertuliskan Aksara Jawa Yang muncul di dalam cerita ini Yuk Tonton lagi Dan tulis jawabannya Di kolom komentar ya Yuk tonton Cerita Riri lainnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih